Halo guys, selamat datang kembali di channel Nahi Dayas dan kali ini seperti biasa kita masih berada di game The Legend of Neverland dan seperti teman-teman ketahui kita akan membahas berbagai macam tips dan trik tutorial seputar The Legend of Neverland ini sendiri nah kali ini kita masih berada di game ini akan membahas satu yang paling penting ya buat teman-teman semuanya yaitu cara meningkatkan battle point teman-teman BP atau CP nah kalau di luar negeri itu namanya CP teman-teman CP karakter point lah nah kalau di bahasa Indonesia itu namanya ini adalah BP teman-teman atau battle point nah untuk cara mendapatkannya sendiri ini teman-teman hanya perlu untuk meningkatkan ya karakter teman-teman ini menjadi sebuah karakter yang lebih kuat lagi ya sehingga ketika masuk crank ya crank ini kok bisa nih kok bisa 200 ya ini terlalu GG sih yang punya nih GG banget kolam ya ini kalau teman-teman bisa lihat disini ya BP ini adalah sebagai sebuah perwujudan dari karakter teman-teman seberapa kuat dan seberapa hebat karakter teman-teman itu akan menentukan ya BP itu sendiri nah kalau kita lihat disini ya seperti yang kita ketahui ini BP nya sekitar 293 ribu teman-teman ini satu BP yang sangat besar sekali ya disini di server kedua dia ini yang nomor satu ya jadi dia memiliki BP yang sangat-sangat tinggi ya teman-teman dan wow kalau saya lihat ya itu cara mendapatkannya untuk agar BP itu bisa tinggi itu bagaimana gitu nah kalau secara dasar ya secara dasar teman-teman bisa untuk meningkatkan BP nya itu tinggal klik BP ya disini nomor 89 819 ini tinggal teman-teman klik nah nanti disini teman-teman akan dikeberikan pengetahuan ya diberikan cara-cara bagaimana tinggal teman-teman ini bisa untuk meningkatkan BP teman-teman nah yang pertama adalah equip yang lebih baik mempunyai atribut yang lebih baik SS lebih baik daripada T nah seperti yang kita ketahui atribut dari senjata kita ini ada S, S1, S2, S3, dan S4 sekarang yang paling baru nah untuk item-item itu sendiri banyak banget dan juga ada yang T juga T1, T2, T3, dan T4 teman-teman nah untuk cara meningkatkan item ini bagaimana kita mendapatkannya itu sebenarnya dari awal game itu sudah diberitahukan caranya untuk mendapatkan item-item dan juga di video-video sebelumnya kita sudah membahas juga bagaimana cara mendapatkan item-item legend yang ada di game The Legend of Neverland ini sendiri silahkan teman-teman searching nantinya di video saya ada yang membahas tentang hal itu nah sebagai sedikit saja saya memberikan informasi nah untuk mendapatkan item yang perfect ya teman-teman yang legend ya itu bisa memiliki bisa teman-teman dari Giant Boss ataupun di Trade Market dan yang paling gampang itu adalah di Trade Market teman-teman dan ini ya salah satu caranya yaitu menjual dan membeli senjata-senjata yang ada di Trade Market ini sendiri teman-teman nah untuk saat ini ini berbagai macam harga-harganya ini sudah ada di sini tertera nanti teman-teman tinggal bisa beli nanti bisa mendapatkan item sesuai yang teman-teman inginkan nah yang kedua teman-teman bisa mendapatkannya dari Giant Boss nah terus ada yang tanya bagaimana nanti saya sudah kalahkan Giant Boss tapi tidak mendapatkan item S4 senjata malahan mendapatnya helm atau senjata tangan ya sarung tangan ada yang juga mendapatnya bracer dan lain sebagainya nah ini sebenarnya random ya teman-teman gear S4 ini atau mungkin bahkan bisa mendapatkan di bawahnya bisa mendapatkan equip epic ya S atau T atau T ya tidak selalu dapat S ini drop rate-nya sangat rendah sekali teman-teman bisa mendapatkan senjata helmet blowface nah ini kalau teman-teman gear di sini ini salah satu cara mendapatkannya adalah mengalahkan Boss ya Giant Boss nah tapi untuk itu mungkin drop rate ini sangat rendah teman-teman karena memang dia ini sangat sulit untuk didapatkan nah yang kedua cara untuk meningkatkannya setelah teman-teman sudah mendapatkan senjata misalnya yang ini BP yang ini mengikuti daripada senjata ini teman-teman misalnya kita unequip BP kita akan turun sekitar 8500 teman-teman karena senjata pedang kita itu ya memiliki BP sekitar 4000an dan kalau kita gear kita gearkan lagi kita pasang lagi ini kita akan mendapatkan sekitar 89.819 atau sekitar 4000an BP teman-teman karena yang aslinya dia ini memiliki BP sekitar 2000 tapi ketika kita tingkatkan lagi itu menjadi level yang lebih tinggi teman-teman nah misalnya yang ini kita penguatan nah ini pun penguatan ini kita bisa mendapatkan meningkatkan BP kita ya teman-teman nah dari penguatan ini bisa teman-teman meningkatkan item senjata pertama senjata kedua dan senjata ketiga dan ketiga senjata ini harus terisi teman-teman agar teman-teman nantinya bisa meningkatkan BP nya itu menjadi lebih tinggi lagi karena kalau dibiarkan kosong walaupun tidak digunakan tetap harus diisi memakai apapun misalnya bisa pakai gunner juga bisa pakai bow bisa juga pakai tong teman-teman menyesuaikan saja dengan kelas yang diinginkan nah kalau saya sendiri ini menggunakan pedang ya fokus kepada warrior yang kedua adalah menggunakan bow yang ketiga adalah menggunakan tong nah untuk beberapa senjata ini saya agak stabilkan ya beberapa ada yang 562, 42, 20 karena saya jarang menggunakan tong dan juga jarang menggunakan bow biasanya sih pakai yang ini yang senjata nah yang kedua setelah mendapatkan BP dari senjata kita bisa meningkatkan BP nya ini juga dari yang namanya evolusi teman-teman evolve nah jadi kalau kita mengevolusi suatu item ya suatu senjata itu otomatis BP nya juga akan meningkat teman-teman akan meningkat menjadi lebih banyak lagi lebih tinggi lagi nah seperti yang kita lihat disini apabila outbow ini yang perfect dinaikkan ke perfect state 1 atau perfect T1 maka dia akan meningkatkan BP sekitar 400 teman-teman 1983 menjadi 2328 teman-teman nah kalau kita lihat disini ini memang salah satu hal yang sangat-sangat mudah ya kalau teman-teman ingin mencari Advanced Ascent Equip ini caranya sangat mudah teman-teman bisa mendapatkan dari Abyss Rift dari Giant Boss itu drop disitu dan rerunuhan Ancient pun akan drop disitu dan ketika teman-teman sudah stuck teman-teman bisa mendapatkan dari produksi 4G atau mining teman-teman nanti teman-teman bisa mendapatkan disini ini caranya sangat mudah sekali dan mendapatkan sangat banyak sekali kalau teman-teman mining karena tiap hari kita diberikan sekitar 1000 stamina ya teman-teman nah ketika kita sudah meningkatkannya melalui senjata dan sudah mentok ya ibaratnya teman-teman sudah evolusi sudah juga sudah juga penguatan ya sudah mentok sudah habis ini punya ini koin untuk yang disenjatanya ini sudah habis nah teman-teman bisa meningkatkannya melalui gear atau item pertahanan teman-teman seperti item defense ya seperti armor terus ada gloves juga ya terus ada bajunya juga armor juga helm terus ada senjata belt terus ada bracer juga terus ada lagi sepatu ya teman-teman itu bisa ditingkatkan melalui itu nah ketika teman-teman nantinya ketika teman-teman nantinya meningkatkan gear ini ya misalnya kita tingkatkan penguatan sama seperti tadi ketika kita menguatkan gear ini sendiri nanti dia akan meningkatkan BP kita teman-teman nah BP kita akan naik seperti ini ya nah nah ketika BP kita naik maka otomatis dia juga akan naik teman-teman oh sorry kita tadi pakai yang senjata ya lupa nah untuk yang ini misalnya ya kita auto penguatan kita pilih yang ini terus kita adukkan nanti dia BP nya akan naik teman-teman dan sekarang BP kita sudah 90 ribuan teman-teman nah itu terus teman-teman bisa juga nantinya selain penguatan ini dia evolusikan ya teman-teman nah misalnya ini senjata kita kita akan mengevolusikan tangan ya gloves ini ya menjadi lebih tinggi lagi ya atau perfect 1 ke perfect 2 nah membutuhkan 85 advance ascent equipment memang sangat mahal ya teman-teman nah tapi akan meningkatkan BP sekitar 500an teman-teman ini sangat banyak sekali dan ketika kita advance nah langsung dia berubah menjadi perfect 1 ke perfect 2 ada bintang 2 nya di sebelah sini dan naik kita punya BP nah ketiga ketika kita sudah nantinya meningkatkan 1 equip ini ke bagian selanjutnya yaitu dari perfect state 2 ke legend misalnya itu juga akan meningkatkan BP kita teman-teman disini kita membutuhkan 90 event excellent equip dan juga kita membutuhkan material growth advance yaitu sekitar 5 teman-teman nah untuk cara mendapatkan yang sendiri ini bisa dari giant boss dan juga bisa dari produksi 4G dan ketika teman-teman belum bisa memproduksinya berarti levelnya itu harus ditingkatkan dulu teman-teman nah kita langsung advance kan disini dan dia langsung berubah evolusi menjadi legend teman-teman dan salah satu cara inilah yang bisa meningkatkan BP kita otomatis ya menjadi lebih tinggi lagi selain dari penguatan tadi juga bisa dari meningkatkan evolusi dari senjata kita ya nah itu sudah naik nah itu untuk cara yang kedua nah cara yang ketiga teman-teman bisa lihat disini disini ada talun ya teman-teman nah di talun ini teman-teman bisa mendapatkan di bagian advance ini nanti akan mendapatkan bonus poin ketika teman-teman nantinya mengaktifkan yang misal kita aktifkan disini nah nanti dia akan naik sekitar 900 teman-teman nah dari secara inilah salah satu caranya memang mendapatkan mencapai CP dulu ya CP berapa nanti akan meningkatkan penguatan talun juga begitu nilai talun juga begitu upgrade flower juga begitu fire flower juga begitu nah yang kedua selain senjata armor talun titol juga mempengaruhi teman-teman misalnya kalau kita menggunakan persetujuan dia akan meningkat sekitar 971 nah ketika kita pakai persetujuan rosak dia akan menurun sekitar 68 teman-teman nah itu tadi sedikit ya caranya lalu yang ketiga ya ketiga adalah meningkatkan flower fiery teman-teman nah ketika kita meningkatkan level flower fiery kita otomatis itu akan memberikan BP tambahan kepada kita nah misalnya kita akan up ini akan up ini nah BP kita akan meningkat menjadi 92 ribu teman-teman nah ketika teman-teman menaikkan levelnya baik itu di upgrade ya maupun menaikkan levelnya seperti biasa ini itu akan meningkatkan level dari misalnya yang ini ya kita meningkatkan yang nah nanti misalnya kita tingkatkan ini terus kita beli lagi terus kita tingkatkan lagi itu otomatis akan meningkatkan BP kita menjadi lebih tinggi lagi teman-teman dan kita pun harus memasangnya di bagian ubah tim ya di bagian ubah tim ini nanti teman-teman harus memasangnya di bawah sini ya jadi biar dia ini bisa menambah dari BP teman-teman semuanya nah itu tadi antara menaikkan level dan juga menaikkan kualitas dari flower fiery kita disini ada workshop misalnya teman-teman mau meningkatkan flower fiery ini membutuhkan sekitar kartu yang sama atau flower fiery yang sama misalnya meningkatkannya menjadi epic 2 ini kita membutuhkan 3 teman-teman nanti kita tinggal evolve disini nanti evolusikan dan dia langsung berubah menjadi epic plus nah begitu juga dengan perfect perfect membutuhkan perfect plus ini ya membutuhkan 2 lagi follower rosa ya untuk dia ini bisa menaik menjadi legend nah itu juga dengan camelia begitu juga dengan skybis juga membutuhkan 2 ya dan ketika kita menaikkan dari perfect ke perfect plus itu hanya membutuhkan 1 ya teman-teman nah setelah meningkatkan kualitas meningkatkan level dari fiery flower juga bisa mendapatkannya dari skill teman-teman nah ketika teman-teman menaikkan skill ini ya misalnya menaikkan skill apa saja yang ada disini itu akan meningkatkan BP teman-teman menjadi lebih tinggi lagi misalnya ketika kita menaikkan level yang ini nah itu akan menaikkan BP nya mungkin agak sedikit ya untuk skill ini tapi tetap akan memberikan BP tambahan yang sangat bagus buat teman-teman semuanya nah disini misalnya kita akan meningkatkan talent disini misalnya nah itu akan meningkatkan 500 teman-teman karena talent itu sangat-sangat berfungsi ya berguna banget buat kita adalah melawan-melawan monster-monster dan musuh-musuh yang kuat yang ketiga adalah kristal nah cara yang selanjutnya adalah meningkatkan BP ini adalah dengan membeli kristal ya membeli ataupun mendapatkan kristal sehingga kita bisa memasangkannya teman-teman ini bisa memasangkannya sehingga kita ini bisa mendapatkan BP tambahan misalnya kita lepas BP kita turun lepas lagi turun lagi lepas lagi turun lagi nah ketika kita memasangkan BP kita ini akan meningkatkan sekitar banyak banget ya kualitas dari BP kita nah ketika kita pasang lagi itu sekitar 200 300an bahkan 500an kita bisa mendapatkan BP tambahan teman-teman nah cara untuk mendapatkan kristal ini sangat mudah teman-teman bisa ke live bisa juga ke produksi nanti di kristal ini teman-teman bisa membuatnya dari sebuah menangkap belalang seperti ini bubuk-bubuk kayak gini nanti bisa di farming disitu dan bisa membuat sebuah kristal dan juga bisa dapatkan dari drop-drop item misalnya kayak gini misalnya kayak kotak-kotak ini membuka satu kristal kristal yang nah itu terus selanjutnya adalah peta bintang peta bintang ini teman-teman bisa untuk mendapatkannya dan memasangkannya disini dengan menggunakan debu ya stellar dust ini dan bisa meningkatkan level teman-teman meningkatkan BP teman-teman juga disini ditingkatkan nah itu sekitar 30 naiknya ya teman-teman nah ini sangat-sangat penting juga untuk meningkatkan ini menjadi lebih banyak lagi sehingga nantinya memang akan sedikit berpengaruh tapi tetap aja dapat meningkatkan BP teman-teman jadi jangan sampai dilewatkan ya peta bintangnya nah yang kedua adalah menggunakan gear spirit teman-teman bisa menggunakan gear spirit disini teman-teman nah nanti disini teman-teman bisa menggunakan beberapa skill yang ada disini nah arti tambah 1000 roar tambah 2000 penetratis tambah 2000 critical tambah 2000 nah disini bisa banyak banget teman-teman saya pilih antara yang ini saat cash skill 2000 atif 2000 ini bisa diganti ini nah nanti setelah itu bisa mendapatkan skill baru ya teman-teman untuk ini BP tambahan nah ketiga kita juga bisa menyuapi miru ya teman-teman nah ketika miru ini level up ya atau naik level maka dia ini akan bisa untuk meningkat dia punya BP ya nah ketika kita naikkan misalnya ya level miru naik menjadi 73 dan BP kita naik 3.180 teman-teman dan itu menambah BP kita menjadi 93.000 tadi kan kita punya 80.000 ya sekarang menjadi 93.800 nah itu tadi beberapa hal ya terus ada lagi di buku manual kalau teman-teman lihat disini nah kalau kita membuka ini ya teman-teman membuka yang ini itu kita otomatis mendapatkan custom baru tapi juga kita mendapatkan item baru teman-teman dan juga meningkatkan BP kita ketika kita membuka dia ini kita akan mendapatkan BP baru juga nah kita lihat disini terus kita pilih yang ini misalnya nah ini kan lebih cantik lagi nah dan itu bisa diwarnai teman-teman ini bisa diwarnai semuanya ini ini nah bahkan ininya itu bisa diwarnai ini bisa diwarnai menjadi warna yang lain misalnya warna ini warna ini warna ini itu bisa diwarnai semuanya dan ini juga bisa diwarnai juga ini pedangnya pun bisa diwarnai hebat loh pedangnya bisa diwarnai loh luar biasa banget di belakangnya ini nanti akan saya warnai yang ini ya warna yang ini nanti akan saya warnai juga nah itu tadi setelah itu teman-teman bisa juga di buku manual ini untuk mengunlock senjata dia juga akan meningkatkan BP teman-teman nah memang untuk caranya sendiri itu sangat-sangat susah ya kalau kita pikir-pikir memang membutuhkan beberapa material beberapa item-item yang memang harus diperlukan dibutuhkan ya sebelumnya agar kita bisa meningkatkan BP-BP ini sendiri nah tapi secara termudah adalah teman-teman ini tinggal menyelesaikan tax yang ada disini setiap hari antara itu gold tax atau tantangan quest ataupun quest mingguan teman-teman bisa menyelesaikannya ya setiap hari ya teman-teman nah disini juga ada jumlah belomgo coin ya oh ini udah tau ini baru nah ini bisa menyelesaikan tax juga bisa pull quest atasi quest dan juga giant boss dan jangan lupa teman-teman harus bergabung dengan build agar bisa mendapatkan ya mendapatkan teman-teman ini mendapatkan teman-teman baru tentunya dan juga bisa juga agar nantinya bisa gak kesepian lah ya bisa berbagi cerita gitu kan berbagi curhatan tanya ini tanya itu dan itu sangat peding ya itu sangat peding buat teman-teman semuanya jadi jangan sampai main solo lah ya ini bukan satu game yang dikhususkan untuk solo jadi teman-teman harus membuat teman-teman untuk nantinya membantu ya dalam nantinya ini berpetualang di game The Legend of Neverland ini sendiri nah itu tadi teman-teman cara untuk meningkatkan BP yang sangat mudah dan sangat gratis ya memang membutuhkan satu usaha yang lebih dibandingkan sebelumnya tapi setelah teman-teman menjalani game ini ya memainkan game ini secara bersama-sama ya secara perlahan-lahan itu pasti nantinya akan terbiasa sendiri untuk mendapatkan BP yang lebih tinggi lagi dan kalau teman-teman lihat kenapa dia punya BP di rank ini menjadi 293 ribuan itu jangan tanya saya ya ini pasti dia ini top up teman-teman dia ini top up dan juga mendapatkan item-item yang seperti ini ini itemnya beli semua ya teman-teman jadi jangan ikut dia lah ya itu sangat-sangat mahal sekali kalau teman-teman ingin meningkatkannya itu cobalah dengan cara-cara yang mudah cara-cara yang gratis dan jangan membuang uang ya untuk hal-hal yang seperti ini kalau beli mon aja ya enggak masalah lah tapi kalau sampai meningkatkan BP saja harus top up itu satu hal yang kurang menurut saya nah itu tadi teman-teman beberapa cara untuk meningkatkan battle point kita untuk menjadi lebih tinggi lagi dengan cara yang sangat mudah juga nah untuk itu teman-teman jangan lupa untuk menyaksikan video-video kita berikutnya jangan lupa subscribe di atas sini aktifkan lonceng notifikasi dan kita akan bertemu kembali di video-video berikutnya dadah